Halo Halo teman-teman semua Saya Soyu Katana Sekarang kita bertemu kembali di acara Soyu Katana Oke, sebelumnya saya akan Silent dulu Ya, oke Silent dulu biar kita bisa Talkshow dengan nyaman Wah, ada Chassis Join Wave, oke Halo Oke, kita akan kedatangan tamu yang spesial teman-teman Dia adalah seorang dokter Nah, kalau teman-teman Inilah dia, Dr. Mutant Nah, siapakah Dr. Mutant itu? Bisa dilihat gambarnya, fotonya di belakang Luar biasa Ada Brother Asher Reed juga Halo, Brother Jiban juga Terima kasih sudah hadir di acara kita Nah, kebetulan Kita ada Penampilan baru tuh di belakang Jadi ada green screennya sekarang kita lebih Lebih, ya lebih leks ya Jadi udah kelihatan banget siapa bintang tamu kita Dia adalah seorang dokter Nah, kenapa saya pakai Gambar Dr. Strength Karena memang dia punya keahlian Yang sungguh luar biasa Dia adalah seorang dokter ya teman-teman ya Bukan dokter sembarangan teman-teman Dokter spesial Dia bisa mentalis Dia bisa jadi konsultan Terus dia punya Pokoknya banyak show-show yang dia kerjakan Luar biasa Wah, Darius Menyempatkan diri Walaupun lagi di Batam ya Oke, terima kasih Teman-teman yang sudah hadir Maka kita akan panggil langsung deh Apa sih kreasi dari beliau ini Nah, kita panggil Saya panggil ya Dr. Frenos Indra Frenos Welcome Apakah masuk? Bisa masuk dokter? Yeay Keren Halo dokter Yeay Apa kabar dokter? Baik Baik Apa kabarnya? Sobat Soka Eh, apa panggilannya apa? Soka 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 Soya Soya Oke dokter Sesuai gambar ada creation ya Creation Jadi intinya kita akan bicarakan tentang Apa saja yang dikerjakan oleh dokter Frenos Tapi sebelumnya saya mau Mau wawancara sedikit aja dok Boleh dok Boleh dok Boleh dong Sebenarnya nama aslinya dokter Indra Frenos Itu aslinya atau nama panggung aja Itu nama panggung Nama panggung Nama aslinya dokter Indra ya Ya dokter Indra Nama panggung Harus rakyat nama panggung Karena kan dia Kalau dokter kan Dunianya beda sama entertainment ya Jadi gak bisa di Gak bisa disamain Dokter Tompi kan juga bukan nama asli kan Tompi itu nama panggung Oh nama panggung juga Jadi kalau seandainya rusak di Entertainment nya gak mengganggu akademisnya gitu Oke siap 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 ya bener-bener itu penting banget ya dok ya Jadi intinya ini tips banget loh bagi para dokter Kalau bisa kalau ada nama panggung lebih baik ya Supaya gak merusak Ya kalau ada nama panggung Betul betul Supaya nama besarnya gak Ini kan gak hilang Enggak tercoreng ya Enggak tercoreng Gitu Dokter Indra Frenos Aku panggil dokter Frenos Mau tau spesialisnya apa? Apa dokter umum? Atau dokter apa? Kalau boleh tau Gue bukan Bukan spesialis sih kok Gue belum 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 spesialis So far sih Kalau Kalau tingkatan strata akademisnya Itu masih dokter umum Masih S1 Sebenarnya Eh bukan Masih Masih dokter umum Cuman strata nya udah S2 Oh Dengan sedikit lagi ya Dengan sedikit lagi ya Dengan sedikit lagi ya Baru spesialis Iya Cuman belum 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 ngambil spesialis Kira-kira kalau mau ngambil spesialis Spesialis apa ini ambil Pengennya sih Pengennya sih Bedah ya Cuman ya Tergantung Tergantung amunisinya kuat atau enggak Karena Bedah kan mahal ya Pengennya sih bedah Oh udah Tapi didoakan ya teman-teman Doakan dokter frenos Bisa menjadi dokter bedah yang spesial Yang luar biasa Dok kita ngomongin masalah creation dok Iya Tapi Saya ada kejanggalan nih dok Sementer dokter frenos Apa itu Sebenarnya dokter itu Mentalis Bisa disebut mentalis Apa disebut magician Apa mau disebut konsultan gitu Oh Gue tuh gak nyaman Kalau disebut konsultan Karena konsultan bukan profesi Gue kok Oh Oke Apa yang enak Jadi konsultan itu Bukan Karena konsultan itu Gue Gue punya Punya ilmu Misalnya gue punya pengetahuan Yang bisa untuk ngebantu Teman-teman lain perform Itu juga gue Jadi konsultan Kalau sama orang-orang yang tertentu aja Jadi Sama trilogi Misalkan Yes Baru 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 gue mau Mau Jadikan konsultan Kalau Setelahnya Di luar-luar itu sih Kayaknya gue gak menerima Untuk menjadi konsultan sih Karena gue tetap jadi performer kan Sebenarnya Oh Intinya jadi Dokter pengen disebut performer ya Tapi lebih Sarangnya Kalau mentalis Spesialisasinya mentalis Gue spesialisasinya mentalis Jadi Mentalis men Wah ini boleh nih Ganteng banget dok Kita baca dulu ya Wadah hobi juga Mantap Ini mengembang Itu dari dokter ya Masa Masa Ya suara Suara saya mengembang Disitu Bacain Ini ya Comment dulu ya dok ya Sebelum kita ngomongin kreasi kita Dari Suaranya kurang keras dok Katanya dari Jiban Bro Jiban Emang iya Suara gue emang kurang keras ya Kalau aku sih Udah oke Udah oke Udah mantul Mantap betul Tapi gak tau Kalau dari temen-temen ya Ada halo dok Dari Dika besar Dika besar Dika Banyak ilmu yang dapet nih Dari dokter Prenos Dan Dapi Adarit juga Yang dateng Mantap dokter Prenos Oke kita lanjut aja ya dok ya Dok Kalau ngomong masalah Kreasi 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 20% yang karya dokter ini di dunia Kita ngomongin di dunia dokter deh Dari dokter deh Dari dokter Nggak ada yang tau nanti Yang nonton Ini kan nggak ada yang tau Karena kan Kita ngomong 20%nya aja deh 20% Kira-kira di dunia dokter Apa yang dokter lakukan Ya mungkin Contohnya 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 Kalau gue kan sekarang Lebih condongnya Ke Ini kok Ke hormonal Oh hormonal Ke hormonal Jadi kita banyak bikin penelitian Nama tesi-tesis Tentang Hormonal Seksiologis Sebenarnya Jadi Jadi yang berhubungan dengan Hormon kemanitaan Hormon Laki-laki Sindrom Klander-Folter Dan sindrom-sindrom yang lain Sebenarnya Jadi kalau di kedokteran Lebih banyak arahnya kesana sih Makanya kurang famous Keilmuannya kurang terkenal di Indonesia Oke Itulah karya-karya dokter Frenos Di kedokterannya Teman-teman Jadi teman-teman Jangan lupa Diingatkan kembali Untuk Untuk membeli Bugio Kalau promo Gue semangat loh Jadi Di karya karsa.com ya Bukan-bukan Di ini Sekarang udah gak ada Di karya karsa Sekarang itu Di bidik ke kurang terkenal.com Kurang terkenal Oh iya kita akan bahas Kurang terkenal.com itu juga ya dok ya Iya dong Kurang terkenal.com Itu nanti Disitu tuh Ada banyak 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 pesulap-pesulap Yang menjual Digital downloadnya Dan menjual tiket Wadih Kalau sok aja punya Punya bukunya Oh hilang Hilang Ya Karena putih-putih juga kan Ya Jadi jangan lupa Download Downloadnya dimana Kurang terkenal Kalau itu kan Kalau itu kan buku kok Itu kan buku Kalau ini show-nya 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 dimana dok Kurang terkenal Kurang terkenal.com Nanti saya tulis Teman-teman Di deskripsi Kurang terkenal.com Iya dong Nanti saya kasih Linknya Di deskripsi ya teman-teman Pas udah selesai Talksion ini Nanti saya langsung Edit Oke Siap Siap Nah dok Kita ngomong creation Tentang di dunia sulap dok Karya-karya dokter Di dunia sulap Apa aja Boleh sebutin Aduh Banyak banget ya Iya Gak apa-apa Satu persatu aja dok Masih banyak menunggu Kalau tenang Iya Gue Dari awal Dari awal Aduh Dari awal ya Namanya pertama Titanic Misterius Rutin Titanic Saya tulis nih dok Waduh Titanic Titanic Misterius Rutin Itu tahun 2011 2011 Itu tentang apa Tentang apa Tentang apa Tentang apa Atau lecture Atau Enggak Enggak Itu rutin Itu lecture Routine Bikin Bikin Satu Bikin Satu Buat Ya lecture Bisa dibilang Lecture Tapi cuma Satu Trick Doang Oke Mentalis Dijualnya Di Malaysia Waktu itu Sekarang masih ada 2002 Udah gak ada lagi Udah Kira-kira Kira-kira Koma lagi Kita Jangan Jangan Kalau masih ada Itu yang jual 2011 2012 Gue Bikin Mental Ismi Namanya Mental Mental Ismi Oke Terus 2012 Terus Dua Diganti Sorry Kita bahas dulu nih Mental Ismi Tentang apa Ini Tentang apa Ya Ini Yang pengen Bahas Mentalisme Lecture Lecture Gimana Mentalisme Gimana Kemudian Di Adopsi Sama Penerbit Mentalisme Dicetak Secara Independent Secara Mandiri Jadi Cuma Diambil Sama Penerbit Dicetak Namanya Dirubah Jadi The Gokil Mentalist Oh Jadi Berubah Jadi The Gokil Mentalist Ya Ya Itu Gokil Mentalist Oke Tak catet Biar Melupa Ini Karya-karya Dokter Oke Setelah 2012 2013 2013 2013 Gua Pernah Bikin Show Namanya Tabula Rasa Tabula Rasa Tabula Rasa Itu Show Show Tunggal Show Tunggal Tunggal Pertama Oh Gitu Pertunjukan Tunggal Pertama Yang Ngejual Tiket 2013 2012 Akhir Oke Oke Tabula Rasa 2013 Ya 2013 Oke 2014 Gua Show Tunggal Lagi Judulnya Transparent Show Tunggal Lagi Banyak Sampai 2020 Nah Bapak Is Oke Teman Tau Apa Saja Kreasi Kreasi Atau Karya-karya Dari Dokter Pernos Nanti Kita Bahas Satu Satu Ya Kita Betul Lima Jum Katanya Wah Astagfirullah Lagi Tahun Berapa Doki 2013 At 2000 Berapa Tadi Kalau Tabula Tabula Rasa Itu 2013 Ya Kalau Show Transparent 2014 Oke Setiap Tahun Selalu Bikin Sesuatu Ya Selalu Setiap Tahun Tahun Sesuatu Wajib Luar biasa 2015 Gua Show tunggal lagi Judulnya The Art of Telepathy The Art Wah Aku ketinggalan Berarti ya Show tunggal The Art of Telepathy Yang nanti Bulan Depan Itu akan Lancing Digital Downloadnya Jadi 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 Kalau pun Kosoka Telat Nanti Bisa Bisa Nonton Lagi Bisa Nonton Lagi Bisa Nonton Lagi Iya 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 Jadi Mau Apa Jadi Bisa Bisa Nonton Lagi Karena Videonya Kita Publish Bulan Depan Oke Mantap Tahun 2014 Eh Sorry Ini 2015 2015 Nah Makanya Makanya Aku Cantot Tidak Tuh Gue Sendiri Lupa Jadi Nanti Saya Mengingat In Aja Habis Itu 2016 2016 Gue Bikin Bugil Itu Buku Yang Tadi Koso Yang Tadi Koso You Kegang Tahun 2016 2016 Tapi Koko Baru Aku Dapet Tahun 2015 An Ya Masih Terjual Masih Terjual Sampai Sekarang 2017 2017 Gue Gak Bikin Apa Kosong 2019 Juga Gak Bikin Apa Apa 2020 Bikin Itu Bikin Bikin 2020 2019 Bikin 2019 Bikin Ini 2019 Bikin Kurang Terkenal Project Sama Boris Selamat Denny Kurang Terkenal Project 2017 2017 Bikin Indonesia Bener Ada Risley Disini Oh Oke Nah Ini Kita Berhasil Mindoni Mindoni Indonesia Terbentuk 2018 2018 Kalau Salah Bisa Diprotes 2019 2019 2019 Gue Bikin 2019 Itu Gue Bikin Kurang Terkenal Project Sama Boris Oke Sudah Aku Cetat Boris Itu Kok Soyu Harus Sajak Ngobrol Karena Boris Itu Sempat Kontek Kontekan Dia Juga Lagi Ngurus Insurans Insurans Oh Iya Iya 2020 Gue Bikin Itu Tadi Konser Tunggal Lagi Online Pertama Wtf Wtf 2018 Bikin Bikin Wtf What the Faedah Namanya Konser Tunggal Pertama Tapi Yang Main Semuanya Bukan Pesulap Oh Bukan Pesulap Bukan Pesulap Tapi Sekarang Bukan Pesulap Dulunya Ternyata Belum Jadi Pesulap Oh Dibikin 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 Pertunjukan Dan Lain Semuanya Lalu 2020 2020 Gue Bikin Konser Tunggal Via Online Pertama Di Indonesia Yaitu Bugil Namanya Gue Ambil Pakai Nama Gue Ambil Pakai Nama Buku Gue Yang Dulu Ya Bugil Jadi Teman 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 Lupa Jangan Lupa Download Bugilism Show Nah Di Kurang Terkenal Kurang Terkenal Dotcom Ya Kurang Terkenal Dotcom Ya Kurang Terkenal Dotcom Kalian Ketik Kurang Terkenal Dotcom Cari Di Di Disito Ada Bugil Show Namanya Judulnya Bugil Show B.O.O.G.I. Bugil Show Bugil Show Oke Oke Kita Bahas Satu Persatu Ini Udah Udah Ada Yang Terlewat Nggak Ada Udah Aman Aman Oh siapa-siapa magic script psikologi bukan karya itu kan lecture Oh yaudah nggak papa ya kalau lecture banyak banget berarti ya pernah keliling Indonesia juga ngasih 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 lecture keliling Indonesia Wow iya tahun 2013 kali ya kalau nggak salah 2013 Wah ini jujur ini tahun-tahun gini-gini semua ya dokter jujur aja kayaknya aku lewat banyak ini baru-baru kenal dokter Frenos itu baru waktu itu acara waktu itu the next mentalis kalau nggak salah gue ya baru-baru muncul ke permukaan itulah waktu ikut ajang gua nggak pernah ikut ajang apa-apa Oh nggak pernah ikut ajang apa-apa tapi pernah pernah nongol ya pernah nongol juga nggak pernah juga pernah nongol nongol di TV nongol di waktu itu sama Deddy Corbuzier di ini program emergency magic namanya apa di emergency magic namanya emergency emergency magic yang pakai baju dokter iya 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 itu itu di itu itu di tahun 2000 berapa ya gua lupa tuh 2000 2015 ya ke 2014 lupa di KDI juga masuk tuh katanya KDI Enggak 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 pernah gue enggak konsultan Deddy Corbuzier ya udah itu bener sih konsultan Deddy Corbuzier udah diakui waktu di kita lecture ya dokter dokter lecture aku dia dokter udah ngomong konsultan Deddy Corbuzier juga dok kita ngomongin satu persatu ya dok dokter kan terkenal sebagai sebagai kok sampai saya menunduk lagi presiden presiden oh my Indonesia ya 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 presiden Indonesia tapi sebelum ngomong presiden presiden Oh bisa ya seorang dokter bisa mengumpulkan begitu banyak banyak magician pertama yang khususnya mentalis mentalis menjadi main atau Mindo Indonesia Indonesia itu gimana caranya dok seorang dokter lho caranya dipaksa aja kok kalau nggak mau disuntik mati nah itu saktinya dokter tuh kata dari karena karena mungkin punya visi yang sama sih makanya mau mau ya maksudnya awalnya dok awalnya dulu awalnya itu sebelum nah itu gimana caranya gitu mau seponin satu-satu you mau nggak jadi anggota aku ya mau nggak gitu gimana oh ya jadi sebelumnya kan memang udah perangkumpul tuh di ada namanya Magic Knight ah gitu kan itu kan ngebahas tentang sulap mulu tuh gimana nih gimana nih kalau kita ngebahas tentang mentalisnya kapan kok kita nggak ngebahas tentang mentalis nih gitu maka ya udahlah yang sering nongkrong ngomongin soal mentalis tuh teleponin satu-satu mau nggak bikin bikin komunitas namanya Indonesia gitu yuk gabung di Jakarta gabung yang di Solo ayo lo bikin sendiri yang di yang di Kalimantan bikin sendiri yang di itu tapi kita sepakat sama satu nama namanya Indonesia Fransarari aja ketipu sama dia katanya apa hubungannya sama Fransarari pernah bro dok Fransarari nonton Indofrenos di Ancol Oh gitu ceritanya itu gimana tuh bikin kayak mencet-mencet lagi nih ya Indonesia dulu Indonesia 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 itu ya jadi jadi tuh kita bikin bikin Indonesia itu karena memang punya satu visi yang sama ini satu visi yang sama kita kita bikin siapa aja maksudnya satu visi yang sama tempatnya pasti ada ada contoh nih contohnya dokter eh ketemu Brojiban ayo bro yuk kita bikin satu gini itu gimana nah waktu itu ketemu siapa dong waktu gua ajakin nih ke Bro Bro Brojiban tuh gua ajakin ya berapa yuk bikin Indonesia yuk dia gini ngomongnya apa itu gitu gua berubah tuh Brojiban ketahuan aduh setengah siapa yang diajakin yang mau bro pertama kali pertama kali yang diajak pertama kali yang gua ajakin tuh Rizli Rizmejik nih ada Rizmejik orangnya Rizmejik ada banyak sih ada Zet waktu itu ada ada siapa lagi ada ada aduh gua juga lupa sih orangnya banyak banget pokoknya dibantuin sama mereka atau gimana ada dari 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 juga apa dari sudah dari seluruh Brojiban dia dari juga dari dari juga dulu bantuin gua bikin Indonesia sudah banyak sih sekarang tuh udah ada 17 chapter dingin di Indonesia di Indonesia dan dan besok-besok itu mereka ada acara di Youtubenya Indonesia nonton ya teman-teman ya orang ini terus nonton diulangin lagi di Youtubenya di Youtubenya Indonesia ntar gua tuduhin di Youtubenya Indonesia itu ada acara namanya Tanpa Mantra itu yang paling peselap gua tunjukin nih gua tunjukin tuh tanpa Mantra tanpa Mantra itu ada di ada Ubi ada Ubi ada Ubi ada Pak Sobat Sobat Mojir ada ya ada Wibisono Samaran ada dokter Lau ada Sky ada Nawabirawa juga nanti besok itu akan hadir live di Youtubenya Indonesia nasional Indonesia harus tonton temen-temen harus nonton dong wajib kalau besok harus wajib oke oke mentalis bikin konser di ini di YouTube YouTube woi keren free lagi ya dok ya free dong kalau yang ini nonton nonton aja YouTube nonton di rumah ambil cinggilan nonton siap dong kita kembali lagi ke tadi dong siap siap Indonesia nah Indonesia gimana ditanya tuh ya sekarang bisa seorang dokter mengumpulkan karena udah udah banyak udah banyak yang sepaham banyak yang 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 suka juga dengan ini akhirnya sevisi ya akhirnya sekarang berjalan cara sevisinya itu gimana kalau bisa telepon-telepon satu persatu atau sih awalnya awalnya itu datangin mereka atau gimana awalnya tuh gini kita yang sering nongkrong yang di magic night dulu tuh kita ketemu aja dulu yuk ketemu yuk dimana di disini di daerah situ lah ya gua nggak mau ngomong di daerah situ kita ngobrol nih akhir tuh akhirnya ada satu Indonesia kan ada ada dan Yudis ada Destino itu yang awal-awal masuk ada parlinley ada yang memang kita sepakat kalau ilmu mentalism itu harus dikembangkan di Indonesia karena nggak semua ilmu yang ada di luar negeri sana yang kalau kita beli buku kalau kita nonton DVD itu kan enggak semuanya nggak applicable ke Indonesia nih jadi gimana caranya supaya eh sekarang eh gimana caranya supaya bisa diolah lagi di Indonesia gitu dan aku pula mulai-mulai bikin program bikin acara bikin program dan akhirnya sekarang udah terbentuk 17 chapter di Indonesia Wow daerah-bentuk 17 daerah di Indonesia daerah ya daerahnya mana aja dong kalau masih inget aduh itu terlalu masih inget jauh-tengah jauh-tengah gitu saya contoh jauh-tengah ada jauh-tengah mungkin yang diinget Prokerto mungkin ya oke yang gue inget tuh men inget aja Medan 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 dan Palembang Palembang Jambi Jambi saya caten nih dok oke oke iya Jambi terus abis Jambi ada Jakarta 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 Oke Tangerang Sepong ada ya Tangerang ya Tangerang ada Tangerang ada Tangerang Cikarang Wow Bekasi Bekasi Wai Wadidaw Purwakarta Oh mantap Purwakarta Purwakarto itu daerah saya tuh oke Oh daerah kau sayu sukabumi 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 Bandung 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 Wow ini banyak banget Oh bareng jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh ya kecil lah kalau kalau gua kalau selalu gua ngomongin Indonesia tuh kami selalu menganggap ini kami komunitas kecil karena kami cuman bahas mentalisme doang kami nggak bahas tolong magic jadi kalau ada orang sulap bongkar-bongkar sulap apapun tentang sulap kami lebih nggak peduli ya kalau lebih bahasa cuman cuman Mindoni cuman mentalis aja ya Iya makanya kami selalu bilang sekarang kami komunitas kecil nah dari beberapa kota ini dokter pernah samperin mereka nggak saya contoh Medan Malembang Porto samperin itu menjadi mentalis ada semenjak Indonesia ada itu Medan Bekasi Hai Medan Bekasi terus Purwakarta Purwakorto nah terus udah udah pernah 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 juga pernah juga penasuh juga nanya empat lagi apa dok sering diputus empat lagi apa gue lupa deh mohon maaf nih banyak-banyak ada Makassar ada Melawi ada-ada Oh itu ada banyak-banyak ya ini aja udah banyak otokolis udah banyak banget jujur iya luar biasa seorang dokter ngira nggak sih seorang dokter bisa bikin kayak gini enggak enggak kita nggak ngira sama sekali sebesar ini loh tujuan dan emang tujuannya enggak tuh tujuannya tuh nggak pengen besar kok tujuan itu pengen pengen ngasih ngasih impact buat sulap di Indonesia Oh gitu pengen pengen tumbuh bareng-bareng bukan pengen bikin besar Oh gitu nah sekarang malah sekarang ngerasa membernya udah kebanyakan jadi sekarang kalau mau masuk mesti agak dipotong pangkas-pangkas dulu mesti ada tes-tes dulu ya udah dulu masuk yang mesti ada tes dulu kalau enggak kalau enggak sekarang udah kebanyakan gua sebagai presiden udah nggak apal namanya nah ngomongin presiden dong ngomongin presiden ini kok dokter ya friendless dianggap sebagai presiden Indonesia atau karena sebagai founder awal-awalnya buat awal-awalnya karena founder kan karena founder karena gua yang tahu visi mungkin anak-anak mungkin member lain pas pemilu pertama di Indonesia tuh ada pemilunya kok guys keren yang online wakil presidennya ada 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 parlin wakil presidennya parlin-parlin oke oke itu wakil presidennya Indonesia terus eh ya udah itu terus berapa tahun sekali diganti nanti harusnya sih tahun ini gua turun ya tiga tahun harusnya turun cuman karena kovid dan harusnya juga kita bikin bikin konferensi si mentalis pertama di Indonesia itu di Solo harusnya tahun ini Juli hari juli bulan ini cuman karena kovid kan jadi nggak jadi tuh harusnya juga tahun ini kita munas jadi semua semua chapter dateng kemari harusnya cuman kovid-19 ini change the game lah jadi jadi bubar semuanya kayaknya sih tahun tahun depan kalau udah menemani kenapa enggak kenapa enggak ada kepikiran untuk pakai Zoom tuh bisa juga enggak dokter yang milihannya tiap-tiap minggu kita selalu kumpul satu Indonesia di Zoom kok tiap minggu setiap minggu ya setiap minggu bahkan itu harinya selalu always hari itu hari itu hari apa ya so far sih so far sih eh beda-beda kadang-kadang hari minggu kadang-kadang hari Sabtu pokoknya setiap setiap minggu ya sekali ya untuk untuk ketemuannya pasti ada cuman kalau kita berpikir kalau untuk pemilihan sih kayaknya nggak cocok untuk langsung ya kayaknya kita masih punya mimpi untuk ngumpulin mentalis rame-rame di satu kota-kota broji bantu sampai 2027 kalau always gua harus turun harus enggak jadi presiden lagi selama Mindo Indonesia berdiri dokter frenus itu berapa usahnya udah berapa lama menjabat sebagai presiden Indonesia tiga tahun ya sama ini Om masih tiga baru tiga tahun Indonesia itu belum dihapin Hai sepuluh lopo 17 Hai sekarang kan 2020 belum oktober nanti tiga tahun gua jadi presiden ulang tahun ya ulang tahun ya weh oktober tuh teman-teman ulang tahunnya kalau gua boleh tanggal berapa bulan oktober 10 ini 10 Oktober ulang tahun Indonesia Biasanya kalau yang ulang tahun saya tulis di sini dok di tengah-tengah kita nih jadi ulang tahun Indonesia ulang tahun jadi mau kasih selamat boleh nih ada pertanyaan dari Darius ya kalau dokter nggak jadi presiden mau dikemanain rakyat Mindo Rakyat Mindo kami keilangan arah dokter Wah ada Abel mantap abel rata nih berdua nih lagi di Batamnya berdua nih luar biasa nih lagi ada project mereka mereka memang homo sih berdua memang ngomong-hormon ya Mereka berdua tuh pasien saya ya kalau berpanjang masa bakti presiden ada yang di semangat sering enggak lah kalau gua tuh enggak enggak kalau nggak ada ikan mungkin kan di tangan di tangan kepemimpinan gua arah mentalis kan jadi satu arah nah mungkin kalau di tangan orang lain arah mentalis bisa jadi lebih beragam gua pikir memang harus memang harus memang harus turun guanya kalau boleh tahu bagi para anggota Indonesia ini setiap minggu kan istilahnya sering ketemuan dok apakah disitu ada saling sharing ilmu lecture atau tentang warning atau apa gitu selalu selalu kita semuanya dari mulai dari mulai metode sampai performance Oke mulai semuanya tuh semuanya tuh bagi-bagi ilmu jadi enggak cuman gua doang jadi ada yang paham tentang ini ada yang ini bahkan kita pernah manggil bro jiban juga buat jadi pembicara pernah ngundang Master Ogi Artemus juga jadi pembicara buat bikin program-program karena kita lagi-lagi bikin banyak program kan di Indonesia ya ya aku liat sih banyak program banget ada ya Robi Rob apa Robi Steven boleh dipromoin Oh Robert Steven terkenal kurang terkenal dikurang terkenal itu proyeknya kurang terkenal bukan Indonesia Oke Oke kita ngomongin Indonesia udah telah redok jadi istilahnya dokter nggak akan menyangka segitu banyaknya anggota dari Min Indonesia ya tapi udah kelihatan banyak terus habis itu perlu dites lagi lah kalau bagi yang mau join ya ya perlu perlu ya perlu step lagi lah nggak nggak bisa langsung jadi member karena udah terlalu banyak juga udah udah sulit juga jadi ya begitulah makanya yang yang perlu yang-yang cuma kita selalu ngedorong program sih kayak besok itu kan salah satu dari program-program yang main mentalis-mentalis muda yang men backstage. ada obi dan gelap-gelap You daubi ada Sky ada nama Birawa Said Bisono Samaran banyak lai yangwnya hand� tanah per schlecht tiap-tiap bulan ganti terus orangnya takin terus orangnya bisa ada ya mudah-mudahan makanya bisa nonton mudah-mudahan terhibur lah nonton teman-teman nah brother asal itu mau nanya juga lah kalau lo turun penggantinya berat siapa lagi mentalis yang show di depan master kalau bukan dokter frenos yang dapat standing ovation jadi sebenarnya berat sih jujur aja sih kalau masih 3 tahun butuh waktu mungkin sekitar 20 tahun baru turun deh dok gue harus harus turun lah gue lah kalau bukan ya gimana ya biar mentalisnya lebih beragam sih tapi tetap tetap keluar dari Indonesia walaupun turun ya gue tetap jadi jadi penasehat tetap jadi penasehat tetap jadi penasehat tidak ditinggalin jadi temen-temen gak ditinggal lah udah turun langsung tinggal kan gak duduk sebelah Darko beliau pakai baju Mindo dokter pakai baju presiden Mindo emang ada baju khusus ya ada dulu tuh dulu kita pernah bikin lecture-nya Deddy Corbuzier oh oke di Bandung di Jakarta tidak di Jakarta lecture tertutup Deddy Corbuzier untuk member doang Mindo 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 oh se-Indonesia dateng ke Jakarta Deddy Corbuzier bikin lecture terpatunya ada Mas Denny Darko dulu kan dulu kan member jadi Dari Darko dulu member wow temen aku itu member mantap wah temennya duduk minimal usia berapa bisa member bisa member ditanya tuh Holly Holly Balai banyak lah kalau kalau banyak ya yang paling tua berapa umur berapa ya banyak sih boleh boleh berapa aja yang penting yang penting yang penting suka sama mentalisme dia harus praktek juga bersisio juga ya bersisio mentalis bersisio enggak harus cuman dibagi-bagi intinya gini kalau mau masuk Indonesia tuh kita tuh harus tahu visi-visi kita sebagai pesulap apa itu sih lu mau jadi apa lu mau jadi hobis lu mau jadi performer lu mau jadi konsultan lu mau jadi apa nah karena programnya itu akan dibangun sesuai itu kalau lu mau jadi hobis ya lu masuk kelas hobis kalau lu mau jadi apa namanya kalau lu mau jadi konsultan ya lu masuk kelas konsultan gitu kalau lu mau jadi performer ya lu mau jadi performer yang mana mau jadi performer TV mau jadi performer independent mau jadi performer di corporate itu semua kan ada programnya makanya kalau mau masuk ke Indonesia sekarang ini udah mulai lu visinya kemana dulu kalau visinya kalau visinya gue belum tahu mau jadi apa ya mendingan masuk ke Indonesia ya karena bakal keteteran jadi sebelum masuk kalian harus tahu dulu secara detail kalian tuh mau apa karamana ya mentalnya karena mau performer atau sebagai cuma hobis atau mau jadi konsultan atau mau jadi atau mau jadi kru kan karena semuanya di di atau menjadi semuanya ada program semuanya ada program-programnya ngebantu ngebantu pesulap supaya visinya jelas kalau nggak bombok-bombok dulu bener-bener Oke teman-teman saya ingetin lagi jangan lupa Hai download bugil show dia dokter Frenos dikurangterkenal.com dijamin mantul mantap betul Oke nanti saya tulis di deskripsi sekali lagi jangan pernah tidak pernah download itu bugil show ngesel itu keren habis dijamin Oke ini dok kita bacain komen dulu sebentar di sini ada yang iseng juga sih sebenarnya tapi enggak papa iseng tapi menggembirakan dok kalau sukanya mie sedap goreng bisa masuk mindo nggak nggak bisa karena Indonesia tuh Indonesia itu disponsori oleh Indomie ini jadi tidak boleh Oh gitu salah ya penyuka mie sedap dan cari ini tidak boleh masuk sini waduh salim itu udah lama banget itu yang menjepatnya makanya tapi sekarang masih yoi apalagi mie gelas ya jangan menyukai mie gelas nggak boleh masuk ya nggak boleh masuk gitu gila seru banget mereka yang harus diperpanjang ini masih kalau perlu perlu gua tahu pasti dokter kentang apa kentang kalau ngobrol cuma sementara tahu ini memang jeng-jeng Valentino kalau ngomong bingung ya mau ngapain ya kayak nggak tahu dia mau ngomong apa ya kalau kalau abc mie pedas enak katanya Oh iya kita masukin ratanya serata rendah ya enggak masuk itu nggak masuk ke sini dok dari mendonesia itu apakah sudah sudah clear nih jadi visi-visi Mindo itu dimasih dok istilahnya mau ke depan kalau inkor dokter mau intinya kalau yang gua mau pesulap itu harus menjelaskan harus jelas visinya apa visi dia main sulap untuk apa dan harus jelas juga misinya apa karena sorry dok sorry dok maksud aku pertanyaannya Mindo ini mau dibawa kemana gitu istilahnya visi-visi ke depan tuh mau kayak gimana sih sebenarnya yang dokter pengen Mindo ini gitu Indonesia itu sebenarnya dari dulu itu selalu Indonesia itu selalu mendorong pesulap-pesulap untuk ngasih impact buat dirinya sendiri Oh itu 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 harapan gua kenapa kenapa Adam Indonesia jadi jadi Indonesia kalau gua selalu bilang sama anak-anak Indonesia kalau lo disini cuma buat nongkrong-nongkrong doang mendingan lu keluar mendingan di sini gitu karena tapi kalau lo disini lo pengen berkarya tapi nggak tahu jalannya dan nggak tahu arahnya mau kemana ayo sama-sama kita cari jalan kan sama-sama kita cari cara jadi jadi memang tujuannya tujuannya adalah untuk belajar memperkaya diri terus berbuat sesuatu makanya kalau kosoyo lihat Indonesia lumayan lumayan ngebut lumayan ngebut kayak di bulan ini ya ngebut banget ngebut banget menurutnya tiga konser belan depan ada dua konser lagi belan depan lagi ada konser lagi tiap bulan kita selalu ada bikin sesuatu kenapa karena mereka karena mereka memang punya visi punya visi kesana ya kalau mereka udah pengen kesana kita dorong bahkan ya kan anak Indonesia juga ada yang jual punya punya alat dijual di luar negeri di pingwin di 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 waktu marvis ya mereka punya itu mau bikin buku ya udah kita punya lu kita ajarin kita kita bikin pelatihanin kita bikin pelatihannya lu berkarya kita dorong semuanya didorong semuanya didorong pokoknya musti musti jelas visinya apa menjadi menjadi pesulapnya bukan kalau cuma nongkrong doang terus belanja belanja alat sulap terus main di Instagram udah selesai ya buat apa ada di sini gitu mesti enggak buang-buang waktu lu ada di sini karena pakai menjadi mas jadi member itu jadi member itu susah kok member Indonesia enggak 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 gampangnya siap Oh enggak segampang apa yang kita pikirkan dengan daftar gampang enggak gampang oke enggak segampang karena karena boleh tanya sama anak Indonesia gimana sakitnya ada di Indonesia dimarah-marahin lagi maki-maki Ogi Artemus ngomel-ngomel di Indonesia Jiban ngomel-ngomel di Indonesia eh gua capek lagi ngomel-ngomel di Indonesia Riesling ngomel-ngomel di Indonesia karena kenapa karena karena ya kita pengen semuanya itu bergerak sesuai misinya pengennya sebegitu cuman kan pesulap ini kan motivasinya jadi pesulap juga beda-beda jadi memang butuh waktu sih at least kita arahnya kesana kalau ditanya Indonesia kedepannya mau jadi apa Oke oke siap-siap luar biasa teman-teman kalau mau nanya sebelum saya next ke materi berikutnya please Oke kita ngomongin masalah karya dari dokter Frenos tentang karya terkenal kurang terkenal.com sorry kurang terkenal.com kurang terkenal.com kurang terkenal.com naik itu asal asal berdirinya dos alesannya dos obam visi misi kedepan kira-kira seperti apa dok Hai eh kurang terkenal.com itu eh sebenarnya ide gua ide Boris ide Boris sama gua sih sebenarnya Boris dan iya ide Boris sama gua karena gua ngerasa kalau semua 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 pesulap sekarang kan sekarang gini oh di Indonesia itu tuh kalau lo mau jadi pesulap itu habit yang dibangun tuh cuman tiga kosoyo kalau lu enggak masuk TV atau enggak lu jualan diri jadi corporate magician atau dipanggil di ulang tahun atau apapun itu lalu yang ketiga diundang atau dua tiga main di social media jadi gua main sulap main di social media yang tiga 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 itu doang gua kalau mau jadi pesulap kan cuman bisa di tiga itu doang ada lagi nggak yang lain nggak ada kan misalkan gua mau jadi pesulap nih yaudah gua eh kalau mau jadi performer ya bukan jadi pesulap ya kalau mau jadi performer ya ya kalau pesulap banyak ada inventor ada kolektor ada ada dan lain sebagainya tapi kalau mau jadi performer kan cuma di tiga itu doang nggak ada yang lain gitu nah gua sama Boris berpikir kalau gimana nih Ries kayaknya ada satu habit yang belum terbangun tiga-tiganya ini bukan jelek bagus gua sama Boris juga ada di tiga-tiga ini juga kerja di bagian TV cuman terus juga kerja ngejual ke corporate juga main sulap di social media tiga-tiganya kami ngelakuin gitu cuman ada satu habit yang belum terbangun di Indonesia dan itu jelek yaitu apa itu? habit dimana pesulap itu bikin panggung yang mempersilahkan masyarakat untuk nonton sekarang gini kita tanya sama semua orang dimana kita dimana dimana masyarakat nonton sulap Hai gimana masyarakat nonton sulap sekarang Iya kalau tidak TV kalau tidak TV di corporate kalau enggak di YouTube tiga itu doang ya di TV di TV dan di YouTube itu orang akan nge-drag oh ini mana gini nih diulang lagi sama dia diulang sampai dia tahu jawabannya rahasianya dikulasi komen itu kan yang terjadi saat ini kan itu yang terjadi karena kenapa karena pesulap karena kita tidak ada panggung di Indonesia yang ngebuka penonton untuk ayo datang ke sini nonton konser kita padahal kan yang dijual dari magic adalah pengalamannya Oke jadi jadi kalau nggak ada kalau nggak ada jadi tujuan gua bikin kurang terkenal.com sama Boris adalah untuk mengajak pesulap-pesulap untuk bikin panggung di daerahnya masing-masing reguleri lalu undang lalu undang undang-undang masyarakat untuk lo nonton nonton kesini lo nonton lo nonton sulap lo rasain sensasinya sulap itu kayak 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 gimana gitu nah supaya ini jadi industri maka ya pakai tiket jadi membiasakan masyarakat nonton sulap itu ya lo pakai tiket biar industri jalan ya enggak perlu ya jadi nggak 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 perlu kebanyakan kita berhenti main sulap adalah karena trik lo dibongkar di YouTube itu yang pertama ya iyalah karena lo main sulapnya di YouTube gimana lagi yang pasti dibongkar lah semua orang terus eh yang kedua lo nggak mau nggak mampu ber nggak mampu bersaing dengan industri yang yang besar seperti TV lalu kemudian lo nggak mampu untuk jual bersaing di jualan di industri besar di corporate makanya karena lo ngerasa ini bukan industri lo ya lo nggak nggak bisa nggak bisa ngasih makan ya udah karena gue berhenti main sulap kan itu alasan orang berhenti main sulap sekarang nah dengan adanya panggung mandiri-panggung mandiri gini gua berharap kalau kalau nextnya itu pas sulap bisa sambil kerja kemudian dia masih bisa berkarya di panggung yang sulapnya gitu Oh gitu gua bikin kurang terkenal.com sama Boris lebih tepatnya sebenarnya ini udah banyak Boris ya Boris yang ngasih itu lumayan banyak Boris sudah masuknya Boris sudah masuk oke nextnya suka kayaknya eh kayaknya nextnya mesti Boris deh ngomong kayaknya gua lagi di jalan kan langsung minggir demi nonton ini loh katanya Boris mantap 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 keren siap jadi kalau Boris ya sekali lagi teman-teman Boris sudah nelfon misalnya saya udah telfon dia dan dia dia juga istilahnya BWA sih bukan telfon sih BWA dia minta nanti ke depan ke depan Darius dan Abel dulu kok kok gitu ya Boris jahat banget Boris Boris ini jahatnya minta ampun lho Boris loh nanti baru si Boris katanya jadi baris-baris tujuh brosoyo Boris ilmunya beda sama kita soalnya Oke siap-siap Oke dok kurang terkenal.com juga jangan lupa kalian yang belum nonton Google show ya ya tolong ya tolong ya kurang terkenal.com kalian klik aja ketik aja cari tuh bugil show berapa sih dok 35.000 murah 35.000 teman-teman wah 35.000 beli cilok nggak telarkan atau siomai kelar ya kan 35.000 itu keren banget teman-teman melebih dari cilok dan siomai dan makanan terlesat di restoran kalau kalau nonton gini-gini semua nih ini gini semua nih kalau 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 bisnis dikurang teknolog.com juga itu ada show-nya jiban yang kemarin weh lezimen apa namanya tuh lezimen ada lezimen bukannya di karya karsa bukan sekarang udah ada masih masih ada juga masih ada juga di karya karya karsa cuman kita juga bantu distribusi karena kan oke dan itu sudah sold sold out ya waktu di online yang waktu waktu live-nya sold out waktu live-nya sold out teman-teman Wow kalau waktu live-nya sold out batik keren habis tolong ya langsung ketik aja kurang terkenal.com banyak tuh tuh bugil show lezimen konset ternyata banyak banget teman-teman apalagi nanti ada bro Steven juga ya nanti ya dikurang terkenal juga Robert Steven ya Robert Steven itu tanggal berapa ya tanggal 26 26 26 early bird seperti biasa ya 65.000 65.000 kurang terkenal.com juga ada tiketnya disitu tuh jadi kalau satu website namanya kurang terkenal.com itu banyak banget lah isinya benefit yang kalian dapatkan oke sekali lagi tenang aja dok ini nanti saya akan edit saya akan kasih linknya kurang terkenal.com ya di deskripsi nanti cek aja nanti kalian bisa nonton bugil show lezimen konset terus ada bro Steven juga nanti di wapongnya ada banyak ya dok ya di situ ada ada apa aja dok kalau boleh di hadir ini selain tadi aku sebutin sementara kalau yang bisa disaksikan tuh baru dua itu ada digital downloadnya tuh ada bugil punya gua ada punya bro jiban oke lezimen itu yang bisa nonton stream show-nya terus untuk tiket itu bakal ada ada punya korobet Steven yang tanggal oke itu denger tuh mumpung-mumpung masih baru lebet 65.000 ya 65.000 Wow keren dah 65.000 jangan sampai pas hari hanya ya luar biasa tuh pakai cepet-cepet-cepet jual-jual dibeli bro ada pertanyaan nih bro berada dokter ya Nah ini dari seseorang nih tadi saya sempat dia suruh ceritain kenapa apa nih saya sambil naikin ke atas banyak banget sih sebenarnya banyak ya ya memang banyak yang komen-komen ya ini komennya banyak banget ini luar biasa ini mereka komen-komen di sini nggak punya kerjaan lain kali ya hahaha hahaha aduh-aduh-aduh dari Klaudia Jensen kenal oke oke gimana gimana bisa sampai posisi sekarang beritain dong dok perjuangannya dari dari seperti ada perjuangan dengan dokter seperti apa dan kayak apa puasnya sama hasilnya sekarang ya memang Klaudia Jensen ini sama ya saya yakin ini kurang kerjaan ya dia ya jadi nggak perlu jadi gini selama ini kan selama ini kan dokter friendless lebih fokusnya ke mentalis ya kan sekarang udah puas belum gitu loh yang yang dokter lakuin ini seperti apa dan kayak apa puas nggak sama hasilnya sekarang gitu loh bisa sampai posisi sekarang tuh puas nah dokter nggak lah kok sebenarnya gua kan gua kan gua nganggap gua tuh magician biasa ya enggak ya Maksud gua belum belum ada prestasi yang membanggakan gua pikir ya sampai politik ini belum 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 ada yang membanggakan buat gua sih masih biasa aja gua pikir jadi belum bisa dibilang puas ini nenda hati karena bener karena memang bener belum gua belum bisa ngasih kontribusi apa-apa buat dunia sulap kan jadi gua nggak nggak berani bilang puas juga oke aja sih menurut gua mungkin bagi teman-teman luar biasa ya mungkin balik dokter kita bikin dia puas oke kita lanjut ya dengan pertanyaan berikutnya friends pendobrak jadi Frenos dan Boris itu duo pendobrak sulap di Indonesia Indonesia The Daily Rage ada permintaan ke rumah magician dong waduh ini aja janjian sama pesulap aja aja butuh waktu loh temen-temen ya jadi nggak iya 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 betul konteks dok bisa hari tanggal sekian wah nggak bisa tanggal sekian aja wah itu kan butuh proses itu iya 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 sibuk ya memangnya kadang-kadang pesawat-pesawat ini terini sibuk banget ini luar biasa web project nih luar biasa deh penasaran rumah magician itu isinya apa aja wah iya iya nanti kita akan grebek ya ada Boris tadi belum di Hai grosso ya udah Oke emang bisa ya di igelaf ini kita bisa undang tiga orang nggak bisa nggak bisa nggak bisa harusnya dua doang aja kalau 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 Zoom bisa-bisa banyak oh berada rasanya nih gua penasaran kenapa sih lu pilih mentalist dok karena kalau gua main ilusi udah ada rasul rich Oh iya kan kalau tampan tampanan gua nih sama rasul rich nanti orang kalah dong lihat gua tuh dijawab bro dijawab Oke ngapain gua jadi minta jadi illusionis gue jadi mentalis aja ceritain dong awalnya gimana kalau mau ceritain dong awalnya gimana ya sudah dari awal tadi ya tinggal nonton aja di part pertama sampai oh dia mau nanya kenapa dokter Frenos ini juga bagus juga sih pertanyaannya dokter Frenos kira-kira kenapa awalnya anda memilih mentalis itu sudah dijawab tadi kan bukan ilusionis ya kalau jauhnya sama bro rasul sekarang bertanya orang 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 awam nih awam kenapa dokter Frenos memilih menjadi mentalis mentalis kan mentalis itu kan modalnya cuman bacot jadi itu membayang mudahkan jadi itu gue pilih karena gue suka ngebacot jadi gue suka sih kalau kata guru Ustadz gua jadikan gua tuh punya Ustadz namanya Master Ogi Artemis ya wehnya perlu diperlu pendalaman sih kayaknya bikin Ustadz bro Ustadz gua tuh gua belajar agama sama beliau Oh luar biasa dia agak luar biasa gue belajar gue belajar-belajar agama tuh dari Ogi Artemis ini Oh gitu pas gua kat kalau kata-kata beliau beliau selalu ngomong sama gua adalah do what you love and love what you do jadi gua karena gua suka ngebacot makanya gua gua mengapa namanya gua mendalami mentalis jadi udah dijawab ya teman-teman yang mudah-mudahan orang awam mau ilusionis dijawab Oke awalnya seperti itu dokter prenos kenapa kenapa kok saya mau nanya dokter jadi kira-kira waktu itu pas ingin menjadi seorang mentalis itu sejak kapan sejak udah pernah sejak sejak show atau sejak kapan gitu kenapa gua jadi gua itu belajar 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 di tempat yang sama dengan Russell Ritz belajar gua pertama kali itu belajarnya sama seperti Russell Ritz juga Robert Stephen Jafargo Stephen Jafargo Oh Stephen Jafargo Iya ya jadi dan kalau waktu itu Russell Ritz pernah cerita kalau dulu dia apa namanya sering main di Merdeka walk tiap malam minggu gua juga bener gua juga bener iya buat gua juga gua juga disitu setiap malam setiap malam minggu gua main di Merdeka walk ini kita ngomongin Stephen Medan kan Stephen Medan ya lagi-lagi bisnis ikan kan sekarang Iya iya oke nah dok jadi beliau juga tuh 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 kan 24 detik oke kita ke 42 ya teman-teman 42 Oke teman-teman jangan lewatkan 42 kita ya nanti kita live langsung ya dok nanti saya tungguin dulu share IGTV dulu nanti baru kita lanjut ke 4265 432